Intro Pada film kali ini, perkenalan Suzuran diawali dengan Fujio yang datang sendirian ke sekolahan Suzuran Kita ketahui pada film sebelumnya, Todoroki setelah peperangan melawan Hosen Itu mengatakan kepada Fujio, kalau ada seorang yang lebih kuat lagi dari Sachio, yaitu adalah Lao dari Suzuran Dan di kredit scene pada film sebelumnya juga, kita ketahui Fujio ini datang ke Suzuran bersama Suzuran dan Jamu Mengintip sedikit tentang kondisi dari Suzuran dan ingin mengetahui tentang Lao tersebut Dan akhirnya, Fujio datang sendirian ke Suzuran Awalnya anak-anak Suzuran ini tidak mengetahui kalau dia ini bukan dari siswa Suzuran Karena pakaian yang dikenakan oleh Fujio ini kan hitam-hitam, jadi warnanya ini sama dengan siswa dari Suzuran yang lainnya Ketika masuk ke dalam sekolahan Suzuran, Fujio ini langsung mencari dimana keberadaan dari Lao Setelah mencari kesana kesini, dia melihat ada seseorang yang duduk di atas Yang tentunya ini sangat berbeda dengan siswa lainnya Fujio langsung mengatakan bahwa dia ingin mencari seseorang yang bernama Lao Mendengar perkataan tersebut, Kamui yang kaget dengan ucapan yang dilontarkan oleh Fujio ini Dia langsung mengatakan, Kamui ini siapa? Disitu Fuji langsung memberkana diri bahwa dia dari Oyako kelas 3 Langsunglah suasana di dalam Suzuran berbeda Yang tadinya semua siswa pada bercanda satu sama lain, langsung menjadi suasana yang begitu panas Anak-anak dari siswa Suzuran langsung mengeroyok Fujio Terjadi pertikaian kecil antara siswa Suzuran dengan Fujio Dan pada saat itu juga, Binzo dari atas langsung datang dan langsung menendang Fujio Ya, terjadi duel antara Fujio melawan Binzo Pada video sebelumnya, saya mengatakan bahwa Fujio ini unggul dari Binzo Dan juga ada beberapa orang yang berkomentar bahwa pertandingan ataupun duel antara Fujio dan Binzo ini tidak selesai sampai akhir gitu Karena di tengah-tengah sudah dipisah oleh Mercy dan Mangoroku Memang betul Gue mengatakan Fujio itu unggul dari Binzo sebelum datangnya Mercy dan Mangoroku Disitu Binzo sudah kena pukulan dari Fujio beberapa kali Dan pukulannya itu semuanya masuk Dan juga Binzo terjatuh satu kali Setelah itu, Mangoroku datang dan mengatakan Masukin gue juga disini Berarti Mangoroku juga ingin ikut andil bagian dalam peperangan Ataupun duel antara Binzo melawan Fujio Setelah itu Mercy dari Suzuran kelas 3 turun untuk menghentikan duel tersebut Mercy memperkenalkan diri kepada Fujio bahwa dia adalah salah satu anggota Ataupun siswa dari kelas 3 Suzuran Disitu Mercy juga mengatakan kamu itu dari Oyako ya Dan disambung oleh Kamui menjelaskan bahwa Dan disitu juga Fujio ditanyai atas tujuan apa dia datang sendirian ke Suzuran Ya tentunya dia datang ke Suzuran untuk menemui Lao Dan lagi-lagi Mercy menjelaskan bahwa Lao ini orang yang sangat populer Ketika kamu ingin bertemu dengan Lao Dan ingin bersalaman dengan Lao Kamu harus mengantri Karena banyaknya orang yang ingin bertemu dengan Lao Sebelum kamu mengantri Kamu harus mengambil tiket antrian tersebut Mendengar perkataan tersebut Fujio langsung mengatakan Emang dimanakah cara untuk mengambil tiket tersebut Disitu langsung Mangoroku Teriak dan menendang Fujio Tendangan Mangoroku ini mirip dengan tendangannya Todoroki Ketika tendangan Mangoroku ini ditahan oleh Fujio Fujio mengatakan yang dalam bahasa Indonesia itu berarti Todoroki jauh lebih di atas tendangannya Mangoroku Dan disitu disambungin lagi oleh Mercy Mengatakan bahwa itu adalah tiket untuk bertemu dengan Lao Setelah itu Fujio langsung keluar dari Suzuran Ketika keluar dari Suzuran dan menuruni tangga Disitu tidak sengaja bertemu dengan Lao Ya Lao juga akhirnya datang ke Suzuran Lao sedang menaiki tangga dan didampingi oleh Seta Ketika mereka berdua pas-pasan Fujio ini sudah sangat yakin dengan aura Lao Dan dia meyakini bahwa orang yang disampingnya itu adalah Lao Tapi saat itu ketika dia menghadap Lao Dia langsung diusir oleh Seta Setelah mendatangi Suzuran Fujio ini mampir ke Hosen Di Hosen dia ini dimarahi oleh Ozawa Hitoshi Awalnya dia ini kena marah oleh Ozawa Hitoshi Bukan karena dia datang sendirian ke Hosen Ozawa Hitoshi marah kepada Fujio Karena dia berani-berani datang ke Hosen sendirian Ataupun dia masuk sendirian ke Hosen Karena apa ibaratnya kayak gini Ketika sekolahan kalian dimasuki Ataupun ada siswa dari sekolah lain Yang memasuki sekolahan kalian Bagaimana keperasaan kalian? Tapi itu hanya ditanggapi Bercanda oleh Fujio Dia mengatakan bahwa Karena gue ada di dekat wilayah sini Jadi gue mampir ke sini Ketika dimarahi oleh Ozawa Hitoshi Hanya Yuken sendirilah yang memaklumi Kedatangan Fujio sendirian ke Hosen kali ini Dia mengatakan bahwa Fujio ini tidak tahu apa-apa Jadi yaudah ajalah gitu Setelah itu ada Monji Yang mengatakan kepada Sabakan Karena Monji ini tidak mengetahui Siapa itu Fujio Sabakan langsung bercerita Bahwa Fujio ini dari Oyako Yang sebelumnya itu terjadi peperangan Antara Hosen dan Oyako Tentunya Monji ini tidak mengetahui Fujio Karena dia kan tidak hadir pada peperangan sebelumnya Sabakan mengatakan bahwa Monji ini pada saat itu Sedang dirawat di rumah sakit Sehingga tidak ikut andil bagian Dalam peperangan antara Hosen Melawan Oyako Setelah itu juga Sabakan mengatakan kepada Ozawa Hitoshi Bahwa sebelum Fujio datang ke Hosen Dia ini datang ke susuran Disitu Ozawa Hitoshi sangat kaget Mendengar perkataan dari Zamu Yang mengatakan bahwa Fujio ini Datang ke susuran sendirian Kenzo juga mengatakan kepada Fujio Lu ini bodoh Tapi keren juga ya Ditanggapi oleh Fujio Hanya bercanda Ya gimana gitu ya Dan juga disitu Sawamura mengatakan kepada Fujio Apakah kamu ingin bertemu dengan Lao Sehingga kamu mendatangi susuran Dan Fujio menjawab Iya Gue ingin bertemu dengan Lao Tapi ketika saya ke susuran Saya bertemu anak kelas 3 yang bernama Mercy Dan disitu Mercy mengatakan Kalau misalkan ingin bertemu dengan Lao Kamu harus mengantri Dan berbaris Dan mengambil sebuah tiket Dan setelah itu Eimei Berteriak kepada sabakan Untuk menjelaskan Bagaimana keadaan susuran saat ini Agar si Fujio ini mengerti Dengan situasi yang ada di kota Toa Rusi Dan akhirnya sabakan Menceritakan kepada Fujio Ya Sabakan menjelaskan bahwa Susuran itu tidak mempunyai ketua Ya kita ketahui bahwa tidak ada orang yang bisa menyatukan susuran Mungkin ada beberapa yang sudah membaca komik Bahwa susuran ini bisa disatukan Hanya oleh beberapa orang saja Dan diantara fraksi-fraksi yang ada di susuran Itu dari fraksi yang terbesar Ataupun fraksi yang terkecil Maksudnya terbesar dan kecil Disitu adalah jumlahnya yang paling banyak Sampai jumlahnya yang paling sedikit Di dalam fraksi-fraksi itu Anggotanya tidak kurang dari 10 orang Dan anggotanya ini Paling sedikit Bandingkan dengan fraksi-fraksi lainnya Fraksi itu adalah fraksinya Lau Oke Sebelum melanjutkan Informasi yang akan diberikan oleh sabakan kepada Fujio Gue ingin mengatakan bahwa Bahasa Jepang yang digunakan oleh sabakan ini Agak sulit ya Sampai-sampai Gue harus bertanya kepada teman gue Yang asli orang Jepang Untuk merubah Bahasa Jepang yang digunakan oleh sabakan ini Menjadi bahasa yang mudah dipahami gitu Walaupun sudah dipahami Gue agak Kesulitan untuk Menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia Jadi mungkin yang gue jelasin Ini adalah poin-poinnya saja gitu ya Yang pertama Dari anak kelas 2 Yaitu Ada Kamui Yang selalu memakai masker Dan juga ada Seta Dari kelas 2 juga Jadi Seta ini Adalah orang yang terkuat Di kelas 2 Suzeran pada saat ini Jadi di kelas 2 Suzeran ini kan ada beberapa fraksi juga Dan di beberapa fraksinya juga Tersebut ada ketua Jadi ketua-ketua yang ada Di kelas 2 Suzeran ini Seta lah orang yang terkuat Pada saat ini Terus juga ada kelas 3 Mangoruku Yang selalu menyendiri Dan tidak gabung dengan fraksinya Walaupun si Mangoruku ini Mempunyai fraksi Dia ini selalu Berjalan sendirian gitu Dan juga dia dijuluki Sebagai sang pemukul Makanya Ketika Fujio ingin mengambil Sebuah tiket Untuk bertemu dengan Lao Dia ini mendapatkan Tendangan dari Mangoruku Dan juga ada Mercy Orang yang selalu cool Dan kalem Dan bisa dibilang juga Dia ini orang yang terkuyakan Di nomor 2 Walaupun ada sesuatu yang terjadi pada dia Dia ini selalu nomor 2 Dan juga Yu Ken menambahkan bahwa Ada beberapa geng kelompok Di luar Suzeran Yang selalu ingin memasuki Suzeran Yang tentunya ingin mengalahkan Suzeran Gue gak tau geng apa yang dikatakan oleh Yu Ken ini Karena gak jelas gue dengernya gitu Jadi geng tersebut itu dihalangi oleh Mercy Dan juga Ya diusir oleh Mercy gitu Setelah itu ada Binzo Yang disebut sebagai zombie-nya Suzeran Seberapun dia mendapatkan pukulan Dia ini selalu bangun Makanya dia disebut sebagai zombie-nya Suzeran Ibaratnya kayak gini Ketika kalian berduel Ataupun berantem dengan orang mabuk Tau sendiri orang mabuk Seberapun dia dipukul Dia selalu bangun Dan ya emang kayak gak sadar gitu Ya itulah Binzo Dan Sawamura mengatakan bahwa Jadi menurut kalian kayak gimana guys Apakah Mercy Dengan kepintarannya dan kekuatannya Itu nomor 2 Ataupun Binzo Yang sudah diakui oleh Sawamura Kalau berkaca tentang kekuatan Mungkin Binzo ini nomor 2 setelah Lau Please komentar di bawah Dan setelah itu disambung oleh Eme Yang mengatakan bahwa Sebenarnya Binzo ini Orang yang tidak suka mengikuti orang lain gitu Ataupun Contohnya seperti ini Ketika duel Binzo ini kalah Ketika kalah Orang itu kan harus mengikuti orang yang menang Sebenarnya Binzo ini tidak suka Bisa dibilang bahwa Walaupun dia kalah Dia tidak suka mengikuti orang yang menang gitu Tapi dia disini mengikuti Lau Tentunya ini mirip dengan Takashi Makise ya Dimana walaupun dia kalah duel Dia ini tidak suka mengikuti orang gitu Ataupun mengikuti orang yang menang melawan dia gitu Dan dilanjutkan kembali oleh Yuken Mengatakan bahwa Odagumi Gue gak tau Dia mengatakan Odagumi atau Odagud Di Odagumi juga Ataupun di geng tersebut Ada orang yang sama seperti Binzo Apakah gue salah mengatakan geng atau kelompok Karena gue tidak mengikuti Di bagian versi manganya Jadi kalau misalkan kalian tau Komentar di bawah Seseorang ataupun pria Dengan sebutan legenda Orang yang paling terkuat Di Suzuran pada saat ini Orang yang terkuat ya Yaitu adalah Lau Yang bernama Misaki Mario Ya kita tau bahwa Fujio ini sangat tertarik dengan Lau Makanya dia datang ke Lau Dan disini Aimee mengatakan bahwa Mendingan gak usah datang Ataupun menantang Lau Dan juga Miyuken Melanjutkan pernyataan dari Aimee Yang mengatakan bahwa Satchio Aja yang sifatnya itu Tidak mau kalah dengan orang Ataupun tidak mau kalah dengan duel Duel dengan Lau itu Berbeda level Setelah Fujio pergi ke Suzuran Dan mampir ke Hosen Akhirnya dia ini balik ke Oyako Setelah balik ke Oyako Dia ini mengatakan kepada orang yang ada disitu Karena Fujio sedang makan mie Buatan dari Motuake Disitu juga terdapat Yasushi dan Kyoshi Nakaoka dan Nakagoshi Dan juga Suji dan Shibaman Melihat scene ini Mungkin Oyako ini sudah menjadi satu Bukan lagi menjadi beberapa fraksi Disitu Fujio menjelaskan bahwa Dia pergi ke Suzuran Dan ke Hosen Setelah mendengarkan perkataan dari Fujio Jamu ini langsung marah Ngapain Fujio ini pergi ke Suzuran Dan juga Hosen Itu paling tidak boleh Apalagi Suzuran gitu Mungkin Hosen Karena kemarin sudah Perang bareng dengan Hosen Makanya mungkin Jamu Bisa memaafkan itu Tapi pergi sendiri Dan ke Suzuran Itu paling tidak boleh Apalagi bertemu dengan Lao Itu paling tidak boleh Kata Jamu Jamu juga menambahkan bahwa Lao ini adalah seorang legenda Dan juga seorang raksasa Mendengarkan perkataan Jamu Yasushi dan Kyoshi ini kaget Dan akhirnya Setelah mendengarkan seperti itu Jamu Menjelaskan Kenapa Lao ini disebut sebagai legenda Ada tiga kejadian besar Mengapa Lao ini disebut sebagai legenda Terima kasih telah menonton! Lao ini datang ke SMA Kurosaki Dan mengalahkan SMA Kurosaki Yang kedua adalah Dia memblokir jalan raya Jadi si Lao ini memblokir jalan raya Entah apa alasannya mungkin untuk berperang Ataupun yang lainnya kita ketahui Jalan raya loh Dia diblokir oleh Lao sendirian Yang ketiga adalah Si Lao ini mendatangi Senaku Ruby Kira awalnya ini adalah Senak Head Ternyata ini adalah Senaku Ruby Senak itu seperti Izakaya Izakaya itu adalah tempat minum Yang ada di Toa Rusi Dia ini mendatangi tempat tersebut Dan langsung melawan Orang-orang yang mabuk ada disitu Ya kita ketahu Anak SMA Melawan orang-orang mabuk Yang ada di toko tersebut Ketika dia mengamuk Sampai menyebabkan Toko itu tutup Setelah toko itu tutup Semua orang yang mabuk disitu tuh Meminta maaf Kepada Lao Begitulah penjelasan Jamo Kepada Fujio Ataupun anak-anak Oyako Yang ada disitu Tentang mengapa Lao ini disebut Sebagai Raksaksa Ataupun Sebagai Legenda Seperti itulah penjelasan Dari Sabakan dan Jamo Mengenai Fraksinya Lao Dan Lao itu sendiri Menurut kalian Bagaimana Mendengarkan penjelasan Gua kali ini Ada yang mengatakan Sebelum film ini Rilis Bahwa Suzuran ini Di film kali ini Di nerf Kalian mengatakan Seperti itu Belum menonton filmnya Setelah menonton filmnya Suzuran sama sekali Tidak di nerf Suzuran malah Disini diistimewakan Malah gua katakan Suzuran kali ini Benar-benar superior Oke sekian dulu Penjelasan dari saya Setelah ini Gua akan menjelaskan Kenapa Lao ini Menjadi temannya Fujio Dan kenapa Lao ini Ikut membantu Fujio Pada peperangan Oyako dan Hosen Melawan 3 aliansi Sekian dari saya Jangan lupa Subscribe channel ini Karena banyak sekali Informasi menarik Tentang film Hagi and Lao Two Wars yang lainnya Sekarang sama desita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!